Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Intro Kisah Eli Sawitri Si gadis manis Berhenti kerja karena sering digoda Pria beristri Seorang gadis manis Baru-baru ini menjadi sorotan publik Sebab di usianya Yang masih amat belia Ia harus bekerja Tantaran ingin membantu Perekonomian keluarganya Ia pun hanyalah seorang gadis Gadis yang mampu menyelesaikan pendidikannya Hingga sekolah dasar Di SD saja Karena terkendala ekonomi Namun Miskinan yang menghantam keluarga Membuat dirinya harus rela Tidak melanjutkan pendidikan sekolahnya Dan akhirnya bekerja di sebuah warung nasi Dulu sekolah ijah Dulu sekolah ijah Dulu sekolah ijah Dulu sekolah ijah SD-nya SD mana Oh SD 4 Cikopo Terus tamat Cuma gak nerusin SMP Tanya Deddy Mulyadi Seperti nampak dalam unggahan Saluran Youtube Kang Deddy Mulyadi Channel Tamat Gak meneruskan sekolah SMP Jawab Elis Sawitri Yang awalnya bekerja di sebuah warung nasi tersebut Saat ditanya soal pekerjaannya Elis kemudian mengaku bahwa dirinya sudah berhenti Dan tidak lagi bekerja Ia mengatakan bahwa dirinya memang harus terpaksa berhenti bekerja Mesti baru masuk satu minggu dengan satu alasan Ya baru seminggu Baru minggu kemarin Soalnya kan katanya Mama saja yang nerusin ungkap gadis manis tersebut Penasaran dan ingin mengetahui alasannya Deddy pun menanyakan kepada Elis Elis mengaku dirinya terpaksa berhenti dari pekerjaannya Tantaran tidak tahan karena banyak sekali para pria beristri Yang tengah menggodanya Ada yang menggoda Kata Deddy Mulyadi Dalam bahasa Sunda Iya Banyak sekali Jawab Elis dengan wajah polosnya sembari tersenyum Oh jadi tidak tahan karena banyak yang menggoda Timpal Deddy Mengetahui gadis manis yang memiliki nasib malang tersebut Membuat Deddy berniat untuk membantunya Agar dapat meneruskan pendidikannya Ia pun dengan senang hati akan memberikan fasilitas Untuk Elis agar dapat sekolah kembali Nanti eneng ketemu sama bos ipu Pak Purwanto untuk nanti Eneng disitu Dibantu sekolah ijasa bersamaan SMP Ungkap Deddy Terus kemudian eneng Saya nanti kursusin pendidikan Untuk persiapan kerja di industri ya Sesuai kebutuhan Karena sebentar lagi kan banyak sekali industri Industri baru berdiri Nah nanti eneng kerja di industri Imbu Deddy Ia ucap gadis polos tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja Dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe Dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax